Intro Pasaman merupakan satu dari 25 daerah di Indonesia yang memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak yang dilaksanakan pada 207 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati dan wali kota. Namun uniknya, sejak era pemilihan langsung atau tepatnya sejak tahun 2005 hanya ada dua orang calon bupati Yusuf Lubis dan Beni Utama Mereka berdua bergantian menjabat bupati dan selalu head to head saat pilkada Untuk tahun ini, Beni Utama melenggang sendirian dalam pemilihan karena tak ada calon lain yang berani melawannya Saat sekarang, Beni Utama dan wakilnya sabar didukung oleh delapan partai yang mewakili 29 kursi dari 35 kursi yang ada di DPRD Pasaman Dengan demikian, sisa enam kursi yang dimiliki Gerindra dan Hanura tak memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati sebagai lawan tanding Beni Utama dan Sabar Menurut peneliti dari spektrum politika terjadinya calon tunggal di Pasaman merupakan kesalahan partai politik yang tak bisa mencetak kadar pemimpin untuk bertarung dalam pilkada Selain itu, tingkat elektabilitas Beni dan Sabar merupakan faktor penghalang bagi partai untuk menjagokan calon lain Fenomena ini terjadi karena naluriah saja sebenarnya berlebar lomba-lomba untuk mendorong Sabar, Beni Utama dan Sabar karena memang secara langsung mereka dua partai bergolak dan buka sudah cukup untuk mengusung dua sol ini tapi kemudian partai politik lain mengikuti episentrum ini sebenarnya ya itu diakibatkan tadi ya faktor pertama tadi kegagalan partai politik untuk mencari terbosan alternatif pemimpinan kegambangan untuk melawan poros politik yang ada di Pasaman Hasil kajian yang dilakukan oleh kandidat doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini juga menemukan fakta lain yakni partai pendukung justru berlomba-lomba agar bisa bergabung dalam koalisi, mendukung Beni Utama dan Sabar Hal senada juga disampaikan oleh mantan sekda Provinsi Sumatera Barat Menurut Rusdi Lubis, selain elektabilitas calon kepala daerah juga harus punya mental berkompetisi serta mempunyai dukungan logistik yang kuat Kesiapan mental itu ya, kesiapan mental untuk bertarung itu kemudian kesiapan materi logistik itu penting sekarang kalau tidak ada logistik gimana? karena bukan apa, bukan karena untuk sokok-sokok tidak, mungkin tidak itu tetapi adalah mempersiapkan misalnya untuk saksi, misalnya untuk kampanye aja kan memerlukan duit yang cukup besar Meski menjadi calon tunggal, Beni Utama dan Sabar tak bisa serta-merta menjadi bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan KPU mereka berdua harus memperoleh suara minimal 50% dari pemilih yang menggunakan haknya Jika tak terpenuhi, pemerintah akan menunjuk pejabat sementara hingga pelaksanaan pilkada serentak berikutnya Aldian dan Alfie melaporkan dari Pasaman dan Padang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!